Intro Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya untuk easy suspension yang sudah saya build dengan menggunakan bodi big-wig berikut ini dan kali ini saya akan gunakan settingan yang ditingkatkan lagi dari settingan sebelumnya menggunakan settingan sederhana dengan reinforcing HG berikut ini nah ini sudah saya lepaskan dan berikutnya saya akan menggunakan part sliding damper Tamiya ini jadi kalau kalian belum pernah melihat dan mengetahui mengenai part ini saya sudah melakukan review pada bagian front sliding damper dan juga rear sliding damper secara terpisah kalian bisa lihat video reviewnya pada bagian playlist yang bisa kalian akses dari channel profile saya pada playlist review dan juga unboxing nah kita akan langsung saja gunakan part sliding damper Tamiya ini pada key tersebut dan kita akan pasangkan pada bagian depan dan belakangnya nah sebelumnya tentu saja kita akan lepaskan terlebih dahulu semua komponen pada easy suspension yang sudah kita build sebelumnya dalam hal ini front under guardnya dan berikutnya kita akan pasangkan angle adjuster berikut ini nah ini kalian bisa gunakan atau bikin menggunakan plat high grid yang kalian amplas secara miring berikut ini atau bisa gunakan juga FRP yang sudah di amplas secara miring selanjutnya tinggal kita pasangkan saja sliding dampernya saya mulai dengan bagian depan dan jangan lupa untuk memberikan sliding damper grease jadi untuk Tamiya memiliki beberapa produk ya disini kebetulan saya memiliki yang friction damper grease dengan karakteristik soft jadi ini mungkin sama dengan grease yang biasa kita gunakan untuk sliding damper dengan tingkat viscosity nya atau kekentalannya dia soft jadi tidak membuat pergerakan dari sliding damper nya terhambat nah setelah kita aplikasikan pada bagian dasar dan juga pada bagian plat slider nya baru kita pasang dengan menggunakan baut pada bagian tengah dari sliding damper nya untuk mengunci posisi dari tutup sliding damper nya agar tidak terlepas nah setelah itu barulah kita bisa pasangkan pada chassis MA nya nah jangan lupa jika kalian ingin mengetahui lebih banyak mengenai building untuk easy suspension ini kalian bisa cek pada video saya sebelumnya ada beberapa part video kalian bisa lihat juga pada bagian akhir video ini untuk link nya saya sertakan tinggal kalian klik saja jika kalian ragu untuk beberapa part yang digunakan dalam video building ini kalian bisa cek pada playlist review dan juga unboxing di mana playlist nya juga saya sertakan pada akhir video ini kalian bisa cek disana ada banyak sekali pilihan dari pembahasan baik unboxing review maupun tes untuk penggunaan part part mini 4WD dari Tamiya nah setelah terpasang seperti ini hanya saja ada sedikit kendala disini jika kita gunakan chassis MA secara utuh maka sliding damper nya tidak dapat bekerja dengan baik dikarenakan pada bagian depan bawah ini menyentuh ujung dari bumper depan oleh karena itu kita harus gerinda lagi menggunakan gerinda potong untuk kita buang sedikit bagian dari ujung bumper MA chassis nya nah setelah selesai seperti ini selanjutnya saya akan pasangkan front under guard jadi disini menggunakan rear stay high grade seperti ini yang sudah dipapras bagian depannya ini saya beli jadi biar praktis ya karena membutuhkan alat yang cukup mahal dan pengerjaan yang presisi untuk membuat celah seperti ini untuk pemasangan rem dan pada bagian bawah dari front under guard nya ini saya pasangkan plat tambahan agar posisinya lebih rendah dikarenakan ini saya menggunakan band large diameter sehingga nanti untuk pemasangan rem nya agar lebih mudah lagi nah jadi untuk part sliding damper berwarna merah ini kita mendapatkan 3 jenis pair jadi yang pertama adalah pair hitam lalu yang kedua adalah pair emas dan yang ketiga adalah pair silver nah jadi emas ini posisinya dia antara hitam dan juga silver artinya untuk hitam itu soft silver itu hard sedangkan untuk yang emas ini medium untuk tingkat elastisitas dari pair nya nah ini saya pasangkan pada bagian belakang setelah terpasang seperti ini jangan lupa untuk mengaplikasikan grease juga agar sliding damper dapat bekerja dengan baik selanjutnya tinggal kita baut saja ke chassis ema nya disini saya menggunakan prinsip plug and play ya seperti yang sudah saya jelaskan pada video STO Rookie hanya saja disini tidak bisa dikategorikan sebagai STO Rookie ataupun STO Basic dikarenakan bagian bumper dari ema chassis nya sudah saya trim akan tetapi ini masuk ke kategori budget build atau simple build untuk STO nah setelah terpasang seperti ini pada bagian belakang bawahnya ini saya menggunakan tapered roller seperti ini jadi kalian bisa cek untuk partamia nya seperti yang tampak pada layar ini saya pasangkan agar meminimalis terjadinya roller menyangkut pada sepian dinding track nah setelah terpasang kita tinggal pasangkan bagian rear brake plate nya disini saya menggunakan FRP rear brake set dari Tamiya berikut ini dengan mendapatkan busa rem berwarna pink seperti berikut ini nah kita akan langsung saja buka dan kita pasangkan pada chassis nya nah untuk busa rem berwarna pink ini ini merupakan kategori seperti yang tampak pada layar untuk kategori tingkat kekuatan dari pengereman ini akan kita gunakan pada build yang ini jadi akan saya pasangkan pada plat FRP nya nah diantara teman-teman racer FRP ini disebut juga dengan FRP talanan dikarenakan bentuknya yang lebar menyerupai talanan masak ya gak salah sih karena memang bentuknya ini cukup unik ya berbeda dengan FRP biasanya yang memiliki bagian permukaan dari platnya ini sangat tipis biasanya sehingga menyulitkan untuk mempasangan busa rem sehingga biasanya teman-teman menggunakan FRP tambahan untuk membuat permukaannya lebih lebar nah ini dapat kita pasangkan pada beberapa chassis tampak pada petunjuk manualnya ini bisa kita pasangkan pada MA atau AR, VS chassis bahkan dan juga FMA chassis yang terbaru nah kita akan pasangkan pada bagian belakang dengan tidak banyak terlalu mengubah kondisi chassis nya karena lubang-lubangnya sudah pas jadi ini bisa kita posisikan langsung dan kita baut saja ke chassis nya nah setelah selesai seperti ini ini tadi cukup mengkhawatirkan untuk bagian ban belakangnya karena akan dikhawatirkan akan menyangkut pada dinding track untuk roller belakang bawah ataupun bannya maka disini saya tambahkan rear under guard seperti ini menggunakan plat high grade yang sudah dipotong dan ini merupakan part sisa ya dari kit yang sudah pernah saya review sebelumnya untuk Super 2 yang menggunakan anchor dan juga AT setup nah setelah terpasang seperti ini proses selanjutnya adalah memasangkan busa rem berwarna pink ini ke bagian front under guard dan juga rem belakang kita sesuaikan pemasangannya posisinya kita paskan lalu kita gunting berikutnya tinggal kita kupas saja bagian dari penutup perkatnya dan kita posisikan pada ukuran under guard nya hingga posisinya lurus dan rata jika kita cek pada setting board hal yang sama kita lakukan pada bagian belakang hanya saja keuntungan untuk menggunakan FRP brake set untuk bagian belakang ini permukaannya sangat lebar sehingga kita bisa memasangkan busa rem lebih banyak dimana untuk proses pengaplikasiannya pada permukaan track ini dapat membuat mobil lompat lebih stabil jika dibandingkan dengan menggunakan FRP lurus saja dengan permukaan yang sangat tipis atau sempit untuk memasangkan busa remnya nah setelah keduanya terpasang saya bisa cek di setting board seperti berikut ini keduanya menempel pada permukaan setting board dengan cukup rata jika dicek memiringkannya seperti ini permukaannya semua menempel atau menyentuh permukaan setting board dengan rata ini berarti pada saat kita jalankan di track permukaan busa rem akan menyentuh permukaan track dengan presisi pula dan otomatis pengaruhnya mobil akan lompat dengan lurus nah seperti ini setelah bodinya terpasang jangan lupa ya pada bagian 2 nya kita akan upgrade lagi settingannya menggunakan front hikwo seperti settingan STO yang umum kita lihat saat ini ya jadi bodi big wiknya ini tidak kita gunakan dan kita akan coba jalankan di lintasan nanti untuk itu jangan lupa saksikan video berikutnya jangan lupa subscribe aktifkan notifikasi dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati